Intro Halo hai teman-teman, apa kabar? Ada saya lagi sahabat kamu teman kamu Aryan Surya dari Pagar Kehidupan Kemarin kita sudah belajar sebuah hal yang serius ya Di minggu lalu kita sudah belajar bagaimana caranya mendapatkan keberhasilan Atau bisa disebut juga dengan keajaiban Hanya dengan meminta maaf kepada ibu dan memohon ridonya Nah sekarang, kalau kita bahas yang serius-serius terus Kayaknya kamu rambutnya bakal rontok Kali ini saya akan kembali membahas sebuah hal yang ringan Tapi efeknya dahsyat karena bisa langsung kamu praktekkan saat ini juga Dimanapun dan bagaimanapun kondisi kamu Hari ini kita akan bahas apa mas bro? Hari ini kita akan membahas sebuah pertanyaan yang bisa jadi sekarang ada di kepala kamu Pertanyaan itu adalah pertanyaan umum yang kerap kali sering kali ditanyakan oleh para sahabat Pagar Kehidupan Pertanyaan itu adalah Mas bro, bagaimana sih caranya kita bisa menjadi sebuah pribadi yang tidak membosankan? Bener, banyak orang-orang berkata kepada saya Mas bro, kok lu ngomongnya enak banget sih? Nggak ngebosenin? Kok lu orangnya asik banget sih? Nggak ngebosenin resepnya apa? Nah bagi kamu yang sekarang merasa diri kamu membosankan Atau sering kali dikritik oleh orang-orang di sekitar kamu Karena kamu sangat membosankan Ini adalah solusi buat kamu Dan ini juga dengan izin Allah Dengan izin Tuhan Yang bisa melepaskan kamu Dari segala bentuk kebosanan bagi orang lain Dari diri kamu Jadi gini teman-teman Saya kerap kali sedih Ketika ada sahabat Pagar Kehidupan Dia mengeluh kepada saya Keluhannya begini Mas bro, gue sedih banget Kenapa? Gue baru aja diputusin sama pacar gue Loh kok bisa? Alasannya apa? Alasannya karena menurut dia gue terlalu baik Alasan klasik ya Alasan klasik bagi seseorang Dikatakan terlalu baik kemudian diputusin Padahal alasan terlalu baik ini Sebenarnya maknanya bukan karena kamu terlalu baik Maknanya mohon maaf Karena kamu terlalu membosankan bagi dirinya Ya betul Membosankan dalam bahasa percintaan Disebut dengan kata terlalu baik Sekarang saya tanya dulu Siapa diantara kamu semua Baik laki-laki maupun perempuan Yang pernah kandas hubungan asmaranya Karena alasan terlalu baik Angkat tangan Walaupun saya belum bisa melihat kamu Katakan saya Nampaknya banyak ya sepertinya ya Nampaknya banyak orang yang berkeluh Kesah, galau, kurang bisa move on Bahkan gak bisa move on Hanya karena bingung Mas bro, emang salah gue dimana sih? Apakah dengan orang menjadi terlalu baik Gue salah? Gini teman-teman Saya punya sebuah fakta Tolong kamu dengarkan baik-baik Dan tolong kamu simpan dalam pikiran kamu selamanya Oke? Dengarkan baik-baik Di dalam dunia ini Orang tidak butuh orang baik Sekali lagi Di dalam dunia ini Orang tidak butuh orang baik Tapi di dalam hidup ini Orang membutuhkan Orang yang bersemangat Dan menarik Bahasa gampangnya Untuk bisa lo diterima di orang lain Lo tidak perlu jadi orang terlalu baik Tetapi jadilah orang yang menarik Nah itu dia mas bro Gue gak tau cara jadi orang menarik Gue tuh pusing Menarik tuh gimana sih? Apakah menarik itu Gue harus punya tato? Apakah menarik itu Gue harus rajin ke salon Terus rambut gue di bonding? Apakah untuk bisa menjadi menarik Gue harus mengatakan Bahasa gaul seperti Sob Apa kabar? Sob Bro Apa kabar bro? Gak ada hubungannya Gak ada hubungannya menjadi menarik Dengan kata-kata gaul Nah caranya bagaimana bro? Supaya gue nih Bisa jadi orang yang menarik Dan tidak membosankan Caranya begini Untuk bisa menjadi orang yang menarik Dan tidak membosankan Kamu harus tau betul Apa yang membuat kamu jadi membosankan Hal yang paling pasti Membuat kamu jadi membosankan adalah Karena kamu selama ini Terlalu merencanakan segala hal Bener kan? Selama ini Lu-lu pada nih Terlalu merencanakan segala sesuatu Sampai akhirnya hidup kamu monoton Bener apa enggak? Iya kan? Begitu bulan baru Tanggalan dilihat Mending dilihatin Dicorat-coret Dikira itu kanvas sekali Digambarin gunung Digambarin burung Digambarin muka senyum Ditulis ulang tahun mantan Alah Capek deh Iya kan? Terlalu Terlalu terencana Dan itu membuat orang jadi bosan Orang yang paling membosankan adalah Orang yang terlalu terencana Dalam segala hal Itu fakta Nah sekarang Bener enggak? Kalau kamu yang sekarang merasa diri kamu membosankan Adalah kamu yang terlalu sering merencanakan segala sesuatu dalam hidup Ngaku deh Bener kan? Bangun pagi Biasanya Yang orang-orang membosankan lakukan itu apa? Dia selalu membuat runutan kegiatan Pagi ini aku mau kesini jam segini Abis dari sini jam segini aku mau kesitu Abis dari situ jam segini aku mau pulang Abis itu udah Abis itu enggak tahu deh mau ngapain Ntar tulis lagi ya Bye-bye Capek deh Orang-orang kayak gitu itu boringnya membosankannya bukan main Ada lagi kebiasaan kamu Yang baik kamu sadari atau enggak Yang bisa membuat diri kamu menjadi membosankan Orang membosankan punya kebiasaan yang kedua Yaitu melakukan hal yang sama terus-terusan Contoh kasus Misalnya lu lagi mau kencan nih Kencan bareng istri, bareng suami, atau mungkin bareng pacar Kencannya setiap hari Sabtu ke mall nonton terus Kalau sekali dua kali sih enggak apa-apa Tapi kalau terus-terusan laron aja jadi bosen Akhirnya mati Saking bosannya sama lu Nah sekarang Kamu sendiri masa enggak bosan sih Ngelakuin hal yang sama terus-terusan Coba deh Sekarang bayangin Makanan kesukaan kamu Anggap aja makanan kesukaan kamu es krim Bayangkan Bayangkan makanan kesukaan kamu Yang kamu tuh suka banget Kalau dikasih orang Nah sekarang bayangin Kalau makanan yang kamu suka Dikasih kepada kamu setiap hari Kamu apa enggak belenek? Belenek kan? Mual kan? Apalagi orang lain Kalau tidak mau dicap membosankan Hindari dong melakukan hal yang sama Terus-terusan Laron aja mati Apalagi kecoa Nah sekarang gini Tanpa banyak basa-basi Saya akan langsung menyuruh kamu praktek Seandainya kamu ingin menjadi orang yang lepas Dari kebiasaan yang membosankan Prakteknya begini Mulai detik ini Kamu buang segala hal yang berhubungan Dengan rencana yang sudah kamu tulis Buang Waduh mas bro Kok kayak gini sih motivasinya? Kalau gue denger motivator lain tuh mas bro Gue disuruh nulis apa kemauan gue Apa rencana gue 10 tahun mendatang Kok gue disuruh buang Kalau sama lu sih mas bro? Ngaco ah Wiss Tunggu dulu Biasanya Pagar kehidupan itu terdengar ngaco Tapi begitu kamu praktekin Terjadi keajaiban Betul apa enggak? Bener kan? Nah sekarang juga sama Ambil tuh semua rencana kamu Yang udah kamu tulis Kamu buang Kamu sobek-sobek Masukin tong sampah Dan berjanjilah Kepada semut yang ada di sebelah tong sampah Bahwa dirimu Tidak akan membuka tong sampah itu lagi Berjanji Nah sekarang Sesudah kamu membuang Semua hal yang sudah kamu rencanakan tadi Saya minta tolong Kamu latihlah Dirimu untuk menjadi orang yang spontan Orang yang menarik Adalah orang yang spontan Sekali lagi Orang yang menarik Adalah orang yang spontan Mas bro Spontan itu apa sih? Spontan itu teman-teman Adalah segala sesuatu hal Yang kamu lakukan Tanpa rencana Alias kamu lakukan Secara Natural Secara Efektif Dan secara Tidak terencana Contoh Misalnya nih Kamu lagi naik motor Kamu lagi mau ke kampus Tiba-tiba Biasanya kamu belok kanan Pas lagi mau belok kanan Tiba-tiba di sebelah kanan Ada perbaikan jalan Secara tiba-tiba Yang tadinya belok kanan Kamu jadi belok kiri Karena ada perbaikan jalan Di sebelah kanan Nah tindakan kamu belok kiri ini Namanya Tindakan spontan Tindakan yang tidak seperti biasanya Tindakan yang tiba-tiba Nah kebanyakan orang jadi membosankan Karena perilakunya ketebak Betul apa enggak? Dari kiri ini pasti dia ke kanan nih Kan bener Dari kanan dia ke kanan lagi nih Tuh kan bener Akibatnya orang jadi boring Jadi nguap Nah sekarang tugas kamu Udah dong Jangan biarkan orang lain bisa menebak kamu Jadilah orang yang tidak bisa ditebak Caranya Lakukan segala sesuatu hal Secara spontan Mulai dari hal yang paling kecil Contohnya Bangun pagi Yang biasanya kamu merencanakan sesuatu Jangan rencanakan apa-apa lagi Kamu cukup dengarkan suara hati kamu Maunya apa Dan lakukan itu Ingat Dengarkan suara hati Dan lakukan Nah mas bro Gue tau sih mas bro Lo dari dulu nih Ngomonginnya suara hati terus Tapi gue bingung mas bro Suara hati tuh sebenernya Makanan apa sih Gue dari dulu Nggak begitu jelas tuh mas bro Gini 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 Kalau saya bilang suara hati Kamu pasti bingung Bagaimana Kalau seandainya Saya ganti kata suara hati Dengan sesuatu hal Yang serak Di hati kamu Nah lebih jelas kan Kadang-kadang kamu pernah nggak sih Teman-teman Merasakan sebuah hal Yang ketika kamu lakukan tuh Jadi serak gitu Rasanya di hati tuh Kayaknya enak buat ngelakuin itu Pernah kan Pernah juga nggak Kamu ngerasain Sebuah kegiatan Yang kamu lakukan Tapi nggak serak Di hati kamu Nah yang serak tadi Itu adalah perbuatan Yang sesuai dengan suara hati Dan yang tidak serak tadi Adalah perbuatan Yang tidak sesuai Dengan suara hati Kamu jelas kan Nah sekarang Tugas kamu Ketika bangun pagi Tanyakan Apa sih hal yang serak Dari gue di hari ini Yang bisa gue lakuin Jangan berpikir Sepuluh langkah Kedepan Tapi pikirkanlah Selangkah demi langkah Yang bisa kamu lakukan Kebanyakan orang Salah kaprahnya tuh Begini teman-teman Mereka takut Melangkah Karena sebelum melangkah Mereka berpikir terlalu jauh Aduh nanti nih ya Kalau gue memulai usaha Gue bangkrut nih Kenapa? Karena resesi ekonomi Jadi begini Resesi ekonomi Jadi begitu Mikirnya jauh banget Akibatnya nggak mulai Mulai deh tuh usaha Nah sekarang Kamu ganti Apapun yang kamu lakukan Jadilah orang spontan Yang berpikir Tidak perlu terlalu jauh Sebelum memulai Ingat Jangan berpikir terlalu jauh Sebelum memulai Apapun yang ingin kamu mulai Mulai aja dulu Nggak usah mikir terlalu jauh Misalnya Pagi-pagi Suara hati kamu bilang Kayaknya hari ini Jalan pagi enak nih Yaudah jalan pagi aja dulu Nggak usah mikirin Aduh nanti kalau hujan gimana ya Aduh nanti kalau becek gimana ya Aduh nanti kalau gue kena grimis Gue sakit lagi Atit Aduh atit Kalau kamu gitu terus Kamu nggak bisa kemana-mana Lakuin aja dulu Nanti yang terjadi di depan Hadapi Secara Spontan Jadi gitu caranya Iya sih mas bro Sebenernya gue tahu Kalau misalnya gue terlalu merencanakan sesuatu Itu jadi membosankan mas bro Tapi gue takut mas bro Gue takut Gue nggak biasa jadi orang spontan Nah gini teman-teman Saya kasih tahu lagi Orang itu Menjadi ahli Karena terbiasa Orang menjadi mahir akan segala sesuatu Karena mereka terbiasa Kamu belum ahli menjadi orang yang spontan Karena selama ini Kamu membiasakan diri sendiri Untuk menjadi orang yang tidak spontan Iya kan Nah sekarang Kalau memang kamu ingin menjadi orang yang spontan Latihan aja terus setiap hari Kan tadi kamu udah buang tuh Rencara-rencana yang udah kamu tulis Iya kan Kamu lakukan aja sekarang Segala sesuatu yang serak di hati Selangkah demi selangkah Contohnya kayak tadi Bangun pagi Tiba-tiba hati kamu pengen jalan pagi Jalan pagi aja dulu Siapa tahu dengan jalan pagi tadi Kamu bisa ketemu temen Atau bisa juga begini Yang seringkali terjadi Hanya dengan melakukan hal-hal kecil Tiba-tiba muncul banyak ide baru Yang bisa menjadi hal-hal besar Nah kamu kan gak pernah tahu Apa yang terjadi di depan Selama kamu belum melakukan Satu langkah pun Bener kan Kamu gak akan pernah bisa tahu Bahwa kamu apa tujuan hidupnya Sebelum kamu berani Melangkahkan langkah pertama dulu Jadi resep pertama Untuk menjadi orang yang tidak membosankan adalah Belajar untuk mengikuti suara hati Selangkah demi selangkah Dan jadilah manusia yang spontan Menghadapi segala sesuatu Yang ada di depan mata Hindari merencanakan segala sesuatu terlalu jauh Pikirkan apa yang kamu mau lakukan Lakukan selangkah Hadapi Lakukan selangkah Hadapi Lakukan selangkah Hadapi Bukan memikirkan seribu langkah Cukup satu langkah Maju Hadapi Satu langkah Maju Hadapi Terus Dan terus Maka kamu akan menjadi Pribadi yang spontan Itu cara yang pertama Nah cara yang kedua adalah Dengan melakukan hal yang tidak sama Setiap saat Atau setiap waktu Tadi saya ngasih contoh Kencan yang membosankan adalah kencan Yang terus menerus sama bentuknya Kegiatannya Dan waktunya Contoh Setiap hari Sabtu Kamu kencan bersama pasangan kamu Selalu ke mall Selalu nonton bioskop Laron pun Kamu bawa ke tempat yang sama Lama-lama dia mati Apalagi orang Jadi bosen Kalau misalnya kamu lakukan itu terus Wajar dong Pasangan kamu pergi Karena kamu termasuk orang yang Terlalu baik Tanda kutip Nah caranya bagaimana mas bro Apakah gue harus pergi ke tempat yang berbeda Betul Lakukan dong hal yang berbeda Tantang diri kamu Tantang pasangan kamu Jangan kencannya ke bioskop mulu Kemal yang sama mulu Lakukan dong hal yang lain Yang bisa membuat kamu Tidak bisa ditebak Itu kuncinya Lakukan hal yang berbeda Ya Nah sekarang Saya akan memberikan kamu Sebuah games Wih keren nih Ya Sekarang kita main Saya akan melatih kamu Menjadi orang yang spontan Caranya bagaimana Caranya sederhana Jadi gini Saya akan menyebutkan Satu kata Saya minta tolong Dari satu kata ini Saya minta tolong Secara langsung Walaupun saya tidak bisa mendengar kamu Saya minta tolong Kamu secara langsung Membuat sebuah kalimat Satu paragraf Dari kata itu Ya Jadi di permainan ini Teman-teman Saya akan melatih Spontanitas kamu Ya Caranya gini Saya akan menyebutkan Satu kata Dari kata itu Saya minta tolong Kamu buat Satu paragraf Seperti Yang akan saya contohkan Berikut ini Contohnya begini Misalkan saya menyebut Kata tikus Nah Sekarang Dari kata tikus itu Saya akan membuat kalimat Satu paragraf Secara spontan Atau secara langsung Contohnya gini Tikus Tikus adalah hewan melata Yang berwarna hitam Dan berwarna putih Normalnya Tikus adalah musuh Bagi seekor kucing Kenapa? Karena tikus Merupakan makanan Yang sangat lezat Bagi seekor kucing Tikus Biasanya juga Dibuat menjadi tokoh kartun Yang bernama Mickey Mouse Dan Minnie Mouse Tikus itu juga punya Saudara jauh loh Saudara jauh dari tikus Adalah hamster Bentuknya sama Tapi beda jenis Yang satu bersih Yang satu kotor Yang satu diusapin Bikin lucu Yang satu diusapin Bikin muntah Nah contohnya gitu Itu spontan ya Itu saya gak pake Teks Gak pake skrip Semuanya spontan Saya kalo buat video Teman-teman Gak pernah pake skrip Semuanya spontan Seperti halnya Saya ngomong sama temen Ya Makanya kamu enak kan Ngomong sama saya Karena saya nganggep kamu Temen Saya gak pake skrip Oke Jadi contohnya kayak tadi ya Saya menyebutkan satu kata Kemudian kamu rangkai kata itu Menjadi satu paragraf Saya kasih kamu waktu Masing-masing kata 20 detik Walaupun saya tidak bisa Mendengarkannya Kamu bisa menilai sendiri Kira-kira sejauh apa sih Tingkat spontanitas kamu Semakin kamu lancar Kayak saya tadi Berarti kamu semakin mendekati Spontanitas Dan jauh dari kata membosankan Kamu siap? Oke Dengarkan baik-baik Satu kata dari saya Kemudian kamu rangkai ya Menjadi kalimat Satu paragraf Seperti yang saya contohkan tadi Siap? Oke Katanya adalah Orang tua Silahkan kamu buat kalimatnya Dari sekarang Orang tua Ayo dibuat lah Aku malah bengong Ayo buat Satu paragraf aja Sepuluh detik lagi Ayo Dari kata orang tua Abis waktunya Oke Nah sekarang Dari games yang pertama ini Kamu bisa melihat Kira-kira skor gue Bagus gak ya Mas bro? Gitu Iya kan? Semakin kamu spontan Kayak yang saya contohkan tadi Itu nilainya bagus Tapi kalau kamu masih Mengucapkan banyak kata Hmm Hmm E Nah Itu tandanya Kamu belum terbiasa Ya Gimana? Kalau kita Coba lagi ya Kita coba lagi Kita coba lagi Dengan kata yang berbeda Ya Caranya masih sama Kamu buat satu kalimat Satu paragraf Menggunakan kata yang saya sebutkan ini Dari sini Saya akan melatih Spontanitas kamu menjadi lebih baik Kamu siap? Waktunya 20 detik ya Waktunya 20 detik Kamu buat kalimat Satu paragraf Menggunakan kata yang akan saya sebutkan Kata berikutnya adalah Kucing garong Satu Dua Tiga Buat Buat satu paragraf Dari kata kucing garong 20 detik Ayo mulai Masih kurang bagus Ayo Ayo Lancarin lagi Lancarin lagi Kucing garong adalah Apa? Ayo Latihan Ya Malah ketawa-ketawa lagi Jangan ketawa-ketawa ya 10 detik lagi nih Menggunakan kata Kucing garong Kucing garong kan ada dimana-mana Ayo buat Ya Habis Ya Gimana nih? Yang kedua ini Menggunakan kata kucing garong Kamu udah lancar belum? Udah lebih lancar belum? Ya Mungkin ada beberapa di antara kamu Yang udah lebih oke Udah lebih keren Dibandingkan tadi Sewaktu kita menggunakan kata yang pertama Nah sekarang gini teman-teman Dari latihan ini Sebenarnya saya memberikan kamu contoh Kamu bisa loh Latihan sendiri di rumah Menggunakan cara ini Karena cara ini juga yang biasa saya lakukan setiap hari Untuk melatih spontanitas saya Apapun yang kamu lakukan secara spontan Itu akan membuat diri kamu menjadi menarik Intinya itu Ya Dan sekali lagi Tidak ada yang tidak bisa diobati Semua kekurangan bisa disembuhkan Asalkan mau latihan secara rutin Ya Jadi mulai dari apa yang saya katakan di depan tadi Prakteknya Sama yang terakhir ini Tolong kamu lakukan latihan secara rutin Jadilah manusia baru Yang melatih diri kamu Untuk menjadi pribadi yang spontan ya Sekali lagi teman-teman Ingin menjadi orang spontan Itu adalah langkah awal Untuk menjadi orang yang tidak membosankan Dan dengan menjadi orang yang tidak membosankan Hidup kamu Sekali lagi Hidup kamu yang akan Penuh dengan warna Bukan hidup saya Bukan hidup pacar kamu Tapi hidup kamu Latih diri kamu untuk menjadi pribadi yang spontan Dan rasakan perbedaannya Lakukan ini semuanya Dan laporkan kepada saya di bagian komentar di bawah Sejauh mana spontanitas kamu Setelah menonton video ini Masih ada saya sahabat kamu Arian Surya Dari Pagar Kehidupan Tetap keep spirit Keep sharing And keep loving Bye-bye Sub indo by broth3rmax